teman-teman bertemu kembali dengan channel haribadah yang selalu menghadirkan kembali informasi-informasi yang bermanfaat dan berguna buat kita semua teman-teman pada di sekarang ini kita memasang sepeda gunung aviator ham2692 teman-teman model penampangannya seperti ini dan sudah menggunakan 9x3 speed teman-teman sangat matap tentunya dan keren oke teman-teman sebelum dan kita lanjut jangan lupa like gratis share gratis dan subscribe gratis hubungi channel ini agar semangat gaspol upload cpc pari semangat selam bekerja semangat selam berkarya dan jangan lupa terlalu berdoa terima kasih juga buat para subscriber haribadah selapa ini yang sudah selalu hadir menyempatkan waktu dan saling bertagur sapa dan buat yang baru jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan channel ini yang sangat gaspol mantap semangat dan sukses buat semua teman-teman terima terima kasih thank you yes teman-teman berikut ini kita saksikan dahulu beberapa foto-foto dan cuplikan-cuplikan gambar spesifikasi dari sepeda piator 2692 teman-teman AM yang akan kita bahas sampai saat lagi teman-teman dengan model yang mantap keren dan dunia dengan harga cukup terjangkau selamat menyaksikan terima kasih gaspol terus semangatnya gaspol terus karyanya sukses buat semua oke teman-teman sebelum saya gaspol kita saksikan dulu bagaimanakah penempatan dari RD Microship dengan menggunakan FD Microshipter pada bagian belakang menggunakan RD Microship 9 dan bagian depan FD 3 speed 3 susun dan sangat mantap tentunya dan halus dalam pengendalian dan sangat ringan tentunya teman-teman kita saksikan penurunan tingkat dan percepatannya satu persatu teman-teman teman-teman bagian ini sudah bagian yang paling tinggi teman-teman teman-teman tentunya sangat ringan mantap dan gaspol teman-teman saya saksikan penurunan antiketnya seperti ini nah sudah penurunan satu ke bagian delapan teman-teman ya ini ke bagian tujuh sangat mantap halus dan presisi tentunya teman-teman dengan menggunakan bawaan RD Microship bawaan dari radiator 2692 M teman-teman nah ini tingkat ke-6 langsung terasa kemantapannya teman-teman untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi kalau kita turunkan lagi sampai melimpir kebawah teman-teman ya nah juga sangat terasa sangat terasa ke gaspolannya teman-teman sangat mantap tentunya dilengkapi dengan yang sangat ringan dengan menggunakan hanya satu jari hentakan langsung di gaspol bersama channel Hari Belado tentunya channel yang selalu menghadirkan informasi-informasi yang terbaru udah hancar kini buat kita semua teman-teman mantap tuh sangat mantap teman-teman sangat berasa kalau kehabisannya sampai tingkat bawah teman-teman sudah kedua teman-teman ya nah ini adalah tingkat penghabisan yang sangat mantap tentunya gaspol teman-teman oke langsung kita saksikan kita bersemangat kali ini teman-teman thank you gaspol teman-teman seperti biasa kita bahas dulu dari bagian penampakan bagian depannya depan-teman juga mengembangkan handlebar bahan besiringan ya teman-teman ya bahan besiringan dengan shifternya ship handbrake dari aluminium dengan menggunakan microship 9 speed perpindahan microship 9 speed teman-teman pada bagian penempatan seperti ini dengan penyetelan untuk menaikkan pada bagian sini dan penurunannya ada bagian depannya teman-temannya seperti sini tidak ada di bagian depan seperti biasa ada jadi bagian belakang dan depan sangat mudah dan tidak perlu untuk perpindahan tangan yang hidup di depan teman-teman menggunakan pegangan bantalan yang kumpuk berbahan dari karet yang sangat mantap tentunya teman-teman dengan menggunakan microship 9 speed dari Microsoft teman-teman dan bagian sip terdepan menggunakan tiga tingkat percepatan teman-teman menggunakan tiga tingkat percepatan dengan penyetelannya juga ada pada bagian sini untuk menaikkan tuan perpindahan giginya teman-temannya bagian sini dan ini bagian untuk menurunkan perpindahan giginya teman-teman sangat mudah dan dampak tidak perlu perpindahan tangan yang sangat merepotkan Oke bagian menjepisang ada penyetelan 4 buah titik baut pada bagian handlebar handlebar nya berukuran 750 mm dan bagian depannya juga sudah dilengkapi dengan suspensi sudah dilengkapi dengan suspensi depan yang bisa di sell untuk mengatur permainan maupun penahanan pada bagian giginya teman-teman dengan cara digeser saja pada bagian ini untuk mengunci ya untuk menguncinya digeser saja ke bagian depan ini sangat mudah dan gampang dalam mempraktikannya teman-teman dan bila mana diperlukan tinggal kita geser balik saja untuk membuka agar suspensinya dapat bekerja dan bermain dengan sempurna teman-teman dan dirapis dengan kapal kuda bagian penahan shock beker depan dan kiri dan kanannya teman-teman dan dengan bloggo apiator dan sudah dilengkapi dengan tembis mechanical system dari apiator juga berbeda dan juga juga berbeda cakram pada bagian depannya dan menggunakan pelok tinggi bahan-bahan dan aluminium dari apiator dan banyak menggunakan ban cenda berukuran 275 kali 210 teman-teman banyak menggunakan ban yang berukuran 275 kali 210 teman-teman dan sudah menganut nah kebal inside teman-temannya dan sudah menganut sisim kebal inside dan dengan kabel rapi yang selalu hubung masuk ke kedua bagian pori-pori bodi seperti ini dan keluar pada bagian bawahnya teman-teman dan sudah juga tinggalkan sistem bearing yang sangat halus dan mantap tentunya teman-teman dengan sistem bearing yang sangat halus dan mantap memudahkan pergerakan dan perpindahan giginya teman-teman pada batang krim ini berukuran 17 medium teman-teman yang tentunya sudah bereseni teman-teman berukuran 17 medium pada penempatan sepeda ini teman-teman pada model penampakannya segini dan sudah dilengkapi dengan dua buah dudukan untuk menaruh aksesoris botol yang diperlukan teman-teman dua buah tempat diperlukan botol yang diperlukan untuk pendapat aksesoris botol minuman teman-teman ya dan merupakan apiator inovasi inovasi teknologi desain 2692 M model penampakannya dengan menggunakan FD mikroship pada bagian depan dengan tiga tingkat bercepatan yang tentunya sangat halus ringan dan mantap teman-teman harus-harus ringan dan mantap tanpa ada gejala-gejala yang kurang mantap sih agar menghadap di bagian depan dan bagian depannya sudah dilengkapi dengan sitos yang kecil berukuran 28 sitos yang kecil berukuran 28 dengan pengaturan sitos yang bisa dinaikkan dan diturunkan secara mudah dan dilengkapi dengan jog jog kulit halus berlogo dan ada bagian celah lubang pada bagian tengahnya mencegah panas berlebihan pada saat pengendaraan di jalan raya teman-teman Oke teman-teman sebelum saya lanjutkan kembali jangan lupa like ya share-nya subscribe-nya gratis cashflow thank you Oke kita lanjutkan kembali teman-teman ya pada bagian belakang juga sudah menggunakan ban dari kenda yang berukuran 275 kali 210 teman-teman banyak menggunakan ban luar dari tenda 275-210 apiator dengan menggunakan RD mikroship teman-teman seperti ini jangan sudah menggunakan RD mikroship sembilan susun tingkat percepatan yang dihasilkan teman-teman dengan sangat mantap poesannya ringan lembut dan sangat cashflow tentunya teman-teman dan gunakan socks jari-jari ya berukuran 14G teman-teman sosial jari-jari berukuran 14G yang sangat kencang adalah sejalan pabrikanya mumpuni teman-teman sangat mantap tinggal di gaspol saja teman-teman yang menggunakan juga prim aluminium berbahan lebar tinggi dari apiator rim aluminium berbahan tinggi dari apiator dan juga dilengkapi dengan sebuah mata kucing gunung yang bisa menyala bila terkena sidar pada malam hari ini teman-teman dengan mantap gaspol jadulia sudah beresni standar nasional produk Indonesia ya berkualitas tentunya teman-teman pada sepeda berkualitas harus dilengkapi dengan standar nasional Indonesia untuk kemantapannya dengan mulakan mikroship RD pada bagian belakang sambil berhenti cat teman-teman seperti ini sudah menggunakan RD Mercoship 9 tingkat pecepatan Oke teman-teman selanjutkan pada bagian belakang remnya juga sudah mengandut sistem disk break tapi masih mekanikal ini teman-teman sistem disk break masih mekanikal ini teman-teman sistem disk break masih mekanikal tapi ya sim disk break yang masih mekanikal dan dilengkapi juga dengan pengaturan dan penyetelan pada bagian sini teman-teman sangat mudah dan gampang udah whistle dan diatur teman-teman ya dengan penggunaan kabel-kabel cincin yang cukup rapi menunjang penampilan dan saya sampai ada kabel-kabel yang keluar atau melirip dengan tidak bagus teman-teman ya dan ini kapi dengan standar samping two ball inside dan dengan sistem dua baut pada bagian samping tanam teman-teman ya pada sistem bagian tanam dan pada sayangnya pada 12 ini belum dilengkapi dengan quick release belum dilengkapi dengan quick release hanya masih menggunakan baut yang berukuran 14 dan 15 teman-teman dan juga bagian depannya juga menganut sistem quick release yang sama eh nah belum mengandut sistem quick release pada sepeda ini teman-teman pada bagian depannya juga belum mengandut sistem quick release seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman sampai disini dulu perjumpaan bersemangat kita pada sepeda tutorial hapiator 2692 AM yang sangat mantap dan keren teman-teman kasih teman-teman jangan lupa like gratis dan share gratis dan subscribe gratis dukung channel ini agar selamat dan bekerja semoga dalam bersedia dan yang paling penting jangan lupa selalu berdoa terima kasih buat teman-temanku yang sudah selalu hadir buat yang baru yang terima kasih dan maafkan bila ada suara-suara berisik yang mengganggu pada proses pengetikian ini karena langsung dilakukan on the street langsung di jalan saya tahu ke rekayasa dan maksud lainnya teman-teman saya teman-teman sampai berjumpa kembali pada video bersebut hari pada berikutnya dadah thank you thank you thank you thank you thank you thank you terima kasih don't forget to like don't forget to share thank you my friend yes borrow